Halo guys, kembali di channel Mekashock! Ya guys, hari ini gue mau unboxing mainan kesukaan gue, yaitu Senseiya Senseiya ini adalah satu anime ini legend yang asal Jepang ya waktu masih kita kecil, jaman-jaman kita masih kecil nontonnya Senseiya ya mungkin gak tau mungkin ada adek-adek yang nonton mereka shock mungkin bingung gue ngomongin apa ini bukan buatan Bandai dan bukan SCM ini buatan China dan ini sifatnya adalah fan art ya, jadi dia gak ambil licensing tapi gue liat perusahaannya buatnya lumayan detail dan bagus skalanya 1.6 tanpa lama-lama langsung kita unboxing barangnya oke guys, ini barangnya guys jadi ini barangnya guys, ini barangnya buatan CPA buatan Fairyland ya, atau TPA tanpa lama-lama langsung kita buka aja barangnya guys ya, oke? oke guys, iya nah ini dia barangnya Seiya ya, ini Armor V2 nya Seiya soal Pegasus nya clear resin ya dari yang gue liat, dari yang gue penghatiin figure China ini yang TPA nih Fairyland, TPA, Fairyland mukanya paling dapet deh, animenya oke guys, kita buka ya, seperti apa dalamnya oke oke ya guys, ini box nya masih masih baru banget ya ini base nya guys tuh, terus liat ya guys ini tempat buat baterai nya di bawah sini wah, tapi guys dia punya cat bagus banget loh guys ini emang finishing nya juga cat nya bagus banget nih detail banget ini ya kayaknya ini disini harusnya hmm ini ya keren banget, ini kudanya ya ini dan ini ada ada buat nyambung ke listriknya nih ini kudanya ini ya bagus banget ya tapi gue gak tau nih China Punya ini kuat gak sih sebetulnya ini kayaknya berat berat ke depan guys ini ini kayaknya gak gak stabil nih udah stabil ya oh iya nih ya balance nya masih belum dapet nih ini 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 tuh 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 oke oke guys, sudah kena-kena boxing sensei hatu ini sensei hatu ini dari TPA dan sebetulnya sih gak ada yang cacat ya dari awal sampai akhir semuanya normal bagus sebetulnya sih lumayan gampang ya unboxing nya cuman gak ada manual karena ini biasa China ya dan sebetulnya gue impress banget juga sama yang satu ini soalnya dia ini gak cuman gak cuman detail ya tapi banyak magnetnya terus keliling-keliling ya ini fairyland ini perlu diacungin jempol TPA ini sayangnya ini bukan licensed product kalau licensed product ini pasti perfect banget karena ini bagus banget menurut gue ini mungkin statue China yang pernah gue buka dan gue bener-bener puas dari pose nya dapet warnanya dapet catnya dapet dan yang keren guys ini gue pake powerbank ya guys ya ini kita bisa nyalain lampunya tuh keren banget ya pas nyala ya dan ini sebetulnya wah menurut gue sih sakti banget deh guys lu gak mungkin gak mungkin nyesel kita ditanya seperti apa terima kasih enak ya 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 ini lavanya nih keren banget disini kayak ada lava ya kayak turun Pegasus Seiya ya ini armor version 2 ya memang ini barang China cuman menurut gue worth it banget untuk harga segini ya terus dia punya detail ini kakinya punya ini kakinya punya detail-detail ini banyak banget ini detail-detailnya guys jadi dia partnya tuh ada batu-batunya jadi Seiya tuh mau Pegasus Ryusei Ken mau main Teor Pegasus gitu ya kayaknya dia mau serang musuhnya gitu kan selama ini udah keluar PVC lah udah keluar SCM lah cuman kayaknya gak ada yang ngena di hati gue nah ini yang gue lihat ini pas gue lihat ini pertama gue lihat buh gila cakep banget langsung gue bilang sama bandarnya ya si Komike Mike Mercy namanya Mike jagain gue Mike yang ini Mike langsung dia simpenin buat gue semua yang TPA menurut gue sih ini salah satu yang paling worth it sih bro dari semua pembelian mecha shock ini yang gue merasa gue puas banget ini dapet nomor fair nomor 235 ini Seiya nanti mungkin temen-temennya juga ada yang lain dapet juga nomornya berapa ya dapet kepala-kepalan ini kepala buat mas satu ya sama dapet ini nih guys ini dapet bus jadi kalo lo mau dapet busnya dikasih juga dua bonus tangan yang gak ada efeknya gue mendingan panjang yang pake efek guys karena lebih ini kerasa ya buh cakep deh nah kalo lo mau kalo lo mau gak pake gak pake ini kepalanya gak pake gak pake armor anggapnya kan dia udah berantem pecah-pecah gitu kan ini tinggal dibuka doang nih guys gitu ya nah kalo gue pribadi sih lebih demen yang ada ini ya ini Seiya nya sih bagus banget mukanya ini mungkin mukanya 9,5 dari 10 kali ini dikit lagi udah perfect nih mukanya mukanya bener-bener Seiya jagoan yang gue tau gitu ya mata-mata kecil ya Seiya berbekas banget di hati nih guys detail banget ya ya guys gue demen banget sama si yang hati ini ya dan ini gue bener-bener merasa gue puas banget lumayan jarang mecha shock unboxing dan puasnya puas banget ini salah satu kasus yang cukup unik dan ini gue harap berharap sampe staty maker nya dia akan buat terus sampe lima-limanya keluar ya dan saat video ini dibuat udah keluar tiga katanya ya semoga minggu depan gue bisa unboxing yang hatinya lagi ya kita akan lihat seperti apa ya guys terima kasih udah nonton channel mecha shock jangan lupa subscribe channel mecha shock dan nyalakan loncengnya sampe ketemu di channel mecha shock minggu depan mecha shock you've been shock well ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton